Kenapa ya perfilman horor di Indonesia kayak masih gini-gini aja? Latar di kampung, ngangkat tradisi, kalau nggak Jawa Timur, ya Jawa Tengah. Aduh, kalau yang kemarin bikin naik darah, yang ini bikin ngantuk parah. Assalamualaikum sedulur, matenun sudah klik video ini, balik lagi sama aku Nafa di In Your Review. Hai! Kali ini aku mau bahas film Marni, The Story of Wewe Gombel yang tentu saja tanpa spoiler. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, yuk gabung dulu ke grup Telegram Sinless. Karena kita disana bisa ngobrolin hal-hal yang seru, bisa review film, cerita mistis, atau sharing pengalaman horor. Klik linknya di description box atau scan barcode-nya di akhir video nanti. Kalau udah, yuk-yuk-yuk kita check it out! Pertama kali aku lihat poster filmnya, wow menarik sekali ini. Konsepnya tuh lentikular poster atau poster yang pakai desain hologram. Itu loh, kayak di kartu mainan anak-anak yang kalau dilihat dari dua sisi, itu bisa ada dua gambar yang beda. Keren sih, aku baru pertama kali nemuin modelan poster begini di perfilman Indonesia. Terus, trailer film ini kan ada empat ya. Jadi tuh rasanya kayak spoiler tipis-tipis dan kita bisa ngebayangin sebenernya alur cerita filmnya itu kayak gimana. Tapi, aduh ini please ya, film horor Indonesia trailernya tuh jangan gelap-gelap, kenapa sih? Kan jadi susah nontonnya. Kita bisa langsung paham sama garis besar filmnya, karena kebanyakan dari kita kan juga udah tau ya Urban Legend Wewe Gombel tuh kayak gimana. Tapi kalau belum ada yang tau, bisa nonton videoku yang ini ya. Ternyata setelah nonton, ada tambahan plot yang bikin ceritanya itu jadi lebih kompleks. Oke oke, sebelumnya kita bahas sinopsisnya dulu ya lor ya. Jadi tuh filmnya bercerita tentang Anissa dan Aan, adiknya yang berkebutuhan khusus. Yang karena orang tua mereka itu cerai, plus punya problem ekonomi. Mereka sama ibunya namanya Rahayu itu pindah ke sebuah rumah di desa terpencil. Karena udah cerai itulah yang ngebikin Rahayu tuh kerja mati-matian sampe anaknya gak diperhatiin, terutama si Aan. Jadi Anissa lah yang ngurusin adiknya. Sampai suatu hari, Aan tiba-tiba ilang. Karena warga tuh punya satu Urban Legend, yaitu Wewe Gombel. That's why Aan ini kemungkinan besar jadi korbannya. Pas akhirnya Aan ketemu, gak tau kenapa dia tuh berubah jadi beda, jadi pendiem dan aneh gitu. Gak cuma itu, si Anissanya juga tingkahnya itu gak kayak sebelumnya. Dari situlah teror menimpa keluarga mereka dan Rahayu berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Jadi gak cuma berfokus ke asal-usul tercitanya Wewe Gombel aja nih, tapi juga gimana perjuangan dari sudut pandang keluarga yang anaknya diambil sama setan itu. Ide dan konsep ceritanya tuh sebenernya menarik sih. Tapi sayangnya, alurnya tuh lambat banget. Durasi 2 jam itu lama loh lor. Kalo padat sih oke ya, tapi ini enggak. Kayak dilama-lamain terutama tuh pas adegan berantemnya tuh. Mungkin karena gak kepengen rugi ya, Wong katanya kan koreografi actionnya tuh dibantu sama Wise Team. Iko Wise kan aktor laga terkenal gak kaleng-kaleng. Pastilah kepengen nonjolin bagian fight-nya. Tapi masa iya sih ada adegan berantem sama Wewe Gombel? Ini aku bukan spoiler ya, soalnya tuh udah dispil dimana-mana sama officialnya juga. Ya menurutku tuh aneh loh lor. Masa iya sih setannya tuh jago banget berantem? Tapi yaudah lah ya, anggup aja. Dia setelah mati tuh latihan silat di alam sana buat bales dendam. Alurnya ini bisa banget dipadetin lagi. Karena ada beberapa plot juga yang aku rasa gak penting buat ceritanya. Udah gitu banyak lubang bertebaran. Terutama tuh di babak 1, babak 2, babak 3. Semuanya. Ada tuh satu unsur nih yang disebut-sebut punya kaitannya sama desa itu. Tapi anehnya gak ada aksi-reaksi yang masuk akal dan natural gitu ya dari warga desa situ. Kayak minimal disinggung lah ya sama si kepala desanya. Panjang film juga aku sangat-sangat berusaha menikmati setiap adegannya. Biar gak ketiduran. Sampai duduk aja tuh gak berani nyender lama-lama. Tapi tetep aja itu aku berapa kali nguap gak kehitung. Aduh. Dari lampu bioskop nyala sampai perjalanan balik tuh aku kayak masih gak terima gitu loh lor. Kayak serius loh gue duduk 2 jam cuma dapet gini doang. Ceritanya tuh kayak baru setengah perjalanan gitu loh. Kan apa banget ya. Terus juga dari dialognya itu gak konsisten. Kalau marninya dibuat kaku sih oke ya. Karena kan dia dari jaman dulu. Ya intinya aku menyayangkan banget sih karena eksekusi jalan ceritanya kayak begini. Padahal tuh kayaknya budget filmnya tuh gede loh lor. Soalnya ada beberapa scene yang katanya tuh pake visual effect yang digarap dari Los Angeles. Terus ada juga setan yang pake CGI gitu. Yang sebetulnya si setan yang gak ada pun gak apa-apa banget. Ada juga tokoh poppy yang diperanin Frisley. Dia ini ceritanya anak Indigo, sahabatnya Anissa. Aku merasa keberadaan tokoh ini gak seberfungsi itu untuk keberlangsungan jalan cerita filmnya. Skill Indigo dia tuh cuman buat nambilin setan-setan yang sebetulnya gak penting. Jadinya aku mikir ya ini produksi kelebihan budget apa gimana? Atau tokoh poppy ini cuman untuk marketing aja karena pemainnya juga Indigo asli. Jadi lebih horror gitu filmnya. Terus juga dibuat semacam serial dokumenter penelusuran di lokasi syutingnya gitu sama Frisley-nya. Btw yang ngomongin soal aktor, aku disini justru kebangun empatinya tuh sama sosok wewe gombelnya, si Marni itu. Itu aku kasian. Tapi buat keluarganya Anissa, enggak. Gak dapet gitu feel sedih atas tragedinya. Pertama, dari karakter Anissa-nya aja ya. Jujur aku pribadi ini sedikit ilfeel sama dia. Karena nih bocah kenapa deh? Bisa yang tiba-tiba marah, meledak-ledak, bisa yang kadang lembut perhatian. Ini tuh maksudnya mau menggambarkan emosi gak stabil dari anak SMA puber yang broken home gitu. Soalnya kalau enggak, pembangunan emosi dari Amandarikmini kasar banget. Gak ada gradasinya. Minimal kalau mau marah misalnya, bisa dong kasih gesture kecil kayak napasnya terengah-engah dulu, tangannya ngepel, atau raut wajahnya tuh dimainin. Jangan tiba-tiba ngebentak. Yang nonton kaget. Jadi lebih jumpscare gitu ketimbang jumpscare horornya. Kedua, kurang lebih Hana Al Rashid yang meranin Rahayu juga kayak gitu. Contohnya ketika dia marah atau frustasi sama kerjaan. Itu enggak dapet feelnya. Bentakannya tuh kosong gitu. Padahal beliau ini aktor bagus lho lho, aktor senior. Entah memang dari treatment pengadeganan di film ini yang kurang, atau background karakternya itu kurang dieksplore lebih dalam. Karena menurutku akan lebih bagus kalau kita sebagai penonton tuh lebih empati ke keluarganya Anissa. Oh satu lagi, aku pribadi justru lebih suka dan dapet nih empatinya ke karakter Irma yang diperankan Sharifah Danis. Dia tuh ceritanya ODGJ di desa situ kan, yang punya masa lalu kelam yang ada hubungannya sama si Wewe Gombel. Sumpah ya dia gak ngapa-ngapain aja dipukul, dibentak-bentak sama Anissa. Lihat mukanya aja kan aku nelangsa ya, apalagi digituin. Kan kasian. Menurutku actingnya Sharifah Danis yang paling T.O.P. di film ini. Padahal dia pemeran pendukung kan, tapi setiap dia muncul tuh aku excited gitu. Ini dia mau bertingkah apa lagi nih? Tidak perlu diragukan lah ya. Queen of Horrornya Indonesia. Luh selai abis. Nah terus kalau kita lihat dari set lokasinya, aku akui keren sih. Kayak emang beneran di perbukitan gitu lor. Ada pohon-pohon gede, sungai, terus suasana pedesaannya juga kerasa. Aku mikirnya tuh pasti anak-anak di desa itu tuh gak pernah dapet parenting VOC. Kebutuhan kasih sayangnya juga pasti terpenuhi gitu. Karena orang tuanya tuh takut anaknya bakal lebih milih dirawat sama Wewe Gombel. Terus set rumahnya Anissa itu creepy sih. Kayak modalan rumah tua Belanda gitu loh. Rumah segede itu tapi cuma dihuni sama tiga orang doang. Dari interior dalemnya, terus ada jamur di langit-langit kamar, plafon bolong juga. Wah itu di aku pribadi relate sih. Karena ngeri gitu kayak ada yang mantau diem-diem kalau ada bolongan di langit-langit kamar. Kalian juga gitu gak sih? Nah set-set niat itu juga kan kodo dibantu sama pergerakan kamera ya. Sayangnya kalau di film ini menurut aku tuh terlalu berlebihan movementnya. Mungkin mau dibuat lebih dramatis dan sinematis, tapi ada tuh satu adegan yang kameranya tuh muter banget. Wah ya Allah itu aku auto merem karena langsung puyeng banget. Terus kalau dari lighting dan musiknya sih cukup membangun. Paling itu sih tiap si Wewe itu muncul mau action itu ada scoring ambience yang geter-geter gitu. Entah dari bioskopnya atau dari sananya ya, tapi itu juga bikin pusing sih, swear. Tapi aku sih suka ya sama pemilihan tembang Jawa Taklelo Ledung jadi ikon di film ini. Apalagi denger-dengarkan ini mau tayang di Korea Selatan ya. Berarti ini film itu bisa jadi media buat ngenalin budaya kita ke mereka. Ya semoga sih setelah nonton ini, orang-orang kita juga gak jadi takut sama tembang itu. Jangan kayak Lingsirwangi, itu kan sebenernya bukan lagu serem ya. Tapi kebanyakan orang tuh udah ngecap itu sebagai lagu horror. Overall bagiku film ini sih masih bisa ditonton. At least buat lihat eksekusi horror action Indonesia lain yang lebih well prepared. Tapi kalau bisa, copy dulu biar gak ngantuk. Rating dari aku untuk film ini 4,8 dari 10. Menurut kalian gimana yang udah nonton? Tulis review kalian di kolom komentar. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Biar kalian bisa update sama video terbaru kita. Dugang kita juga lalu saber ya. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa join grup telegramnya. Karena aku gak sabar buat ngobrol sama kalian di sana. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax